Saya atas sultan dari pacar. Kasus pembunuhan yang melibatkan orang terdekat atau keluarga kembali terjadi. Kali ini di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, di mana seorang bos aksesoris berinisial AS ditemukan tewas di kediamannya pada 27 Juni 2024 lalu. Kali ini saya berada tepat di depan kediaman korban. Memang tampak tidak terpasang garis polisi, namun kediaman ini sudah kosong ataupun tidak dihuni beberapa hari setelah kejadian. Kasus ini mulai menemukan titik terang ketika pihak kepolisian kemudian merilis orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil meringkus tiga tersangka pembunuhan terhadap Asep Saifudin, warga Taman Rahayu Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat. Ketiga tersangka adalah Juhariah, istri korban, Silvia Nur Afriani, anak korban, dan Hagi Stiko, calon menantu korban. Korban dibunuh pada 27 Juni 2024 dengan cara dicekik dan dipukul dengan menggunakan helm saat korban tertidur lelap. Setelah korban meninggal dunia, pelaku mengambil telepon genggam korban, kemudian melakukan transaksi pinjaman online. Itu sebesar 13 juta rupiah. Beberapa hari sebelum korban tewas, ketiga pelaku mencoba membunuh korban dengan cara meracuni dengan cairan deterjen. Namun korban masih selamat. Usai tewas dibunuh, korban langsung dimakamkan oleh keluarga dan istri korban berdalih korban tewas karena sakit. Namun adik korban mencurigai adanya luka pada bagian kepala. Kepada polisi, istri korban mengungkapkan dirinya tega menghabisi nyawa suaminya karena hasutan pacar sang anak. Pacar dari anak ibu, karena tidak mendapat restu atau bagaimana? Kurang tahu. Karena korban itu pernah nanti diri yang hidup, saya ada penuh, ibu. Bu, ini salah. Ini salah, bu, ya? Pihak keluarga berharap nama baik korban kembali pulih setelah sebelumnya beredar kabar jika latar belakang pembunuhan karena korban memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, CNN Indonesia. Melaporkan.